Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Salatu wassalamu ala asyrafil amyya'i wal mushalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Yang saya hormati Bapak Rektor WN Sundan Bukumat Bandung Yang saya hormati para warik Yang saya hormati para karo Para dekan di lingkungan WN Sundan Bukumat Bandung Yang saya hormati ketua LP2M Sekretaris 2 LP2M Para kampus di lingkungan LP2M Yang saya hormati para dosen pembimbing Dan teman-teman KKP dan peserta KKNDR yang saya cintai Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita bisa hadir Walaupun melalui media virtual Mudah-mudahan ini tidak mengurangi Keakraban dan kepermalan kegiatan sosialisasi KKNDR ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin menyampaikan Kebijakan akademik UIN Sundan Bukumat Bandung Secara umum ya Dan nanti terkait dengan KKNDR atau KKN dari rumah Bapak-bapak, ibu-ibu dan para mahasiswa Calon peserta KKN dari rumah tahun 2020 Saya ingin menyampaikan bahwa Sesungguhnya UIN Sundan Bukumat Bandung itu adalah salah satu Insisus atau lembaga yang terkait dengan Lembaga-lembaga yang lain Katakanlah kalau UIN Sundan Bukumat Bandung Pasti dia terkait dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jadi kita adalah lembaga Yang terkoneksi dengan lembaga-lembaga yang lain Institusi negara yang terkait dengan lembaga-lembaga yang lain Oleh karena itu Kebijakan-kebijakan yang dibangun Atau yang dirumuskan di kampus ini Khususnya terkait dengan akademik Itu tentu harus merujuk kepada Regulasi-regulasi Atau aturan-aturan Yang bentuknya bisa berbeda-beda Bisa KMA Bisa PMA Peraturan Menteri Agama Keputusan Menteri Agama Bisa juga surat edaran Karena Kampus kita ini Terkait dengan lembaga pendidikan tinggi Maka Koneksinya itu dengan Dirjen Pendis Atau Direktur Jendat Pendidikan Islam Nah Jadi Itulah yang kemudian menjadi Rujukan-rujukan Kita ya dalam Menentukan kebijakan-kebijakan Akademik Ya Nah oleh karena itu Khusus di Masa pandemi COVID-19 ini Kebijakan-kebijakan akademik Yang kita terapkan Itu merujuk kepada edaran-edaran Yang keluar dari Khususnya dari Dirjen Pendis Atau yang ada di bawahnya Direktur Kritis Misalnya Terkait dengan Perkuliahan Yang Di semester genap Ini Sudah kita laksanakan Dan Insya Allah ya Akan Berakhir di bulan Juli nanti Itu Merujuk kepada Edaran dari Kementerian Agama Atau Dirjen Pendis Atau Direktur Diktis Terkait dengan Pembelajaran Di semester genap Secara Daring Atau secara Online Demikian juga Terkait dengan WFH Atau Work from home Atau bekerja dari rumah Ini juga merujuk kepada Edaran-edaran yang keluar dari Kementerian Agama Nah Turunan-turunan Akademik Yang Apa namanya Yang terkait dengan Pembelajaran juga Tentu Merujuk kepada Edaran Keharusan pembelajaran Secara daring Misalnya Terkait dengan Ujian komprehensif Punakosa Atau ujian Judul Penelitian Skripsi Dan sebagainya Termasuk juga Disana Pembimbingan Tugas akhir Lalu Kemudian juga Kunjungan Keputakaan Itu semua Merujuk kepada Edaran-edaran Dirjen Atau Termasuk juga Edaran dari Direktur Diktis Nah Edaran-edaran ini Sebagaimana kita ketahui bersama Merujuk kepada Kepentingan bersama Terutama Kepentingan Kesehatan Karena Di masa pandemi ini Sebagaimana kita Ketahui bersama Bahwa Kesehatan itu Sangat diutamakan Oleh kita Sehingga Kebijakan-kebijakan Akademik Yang kita berlakukan itu Di antaranya juga Dengan mempertimbangkan Aspek itu Saya menginginkan Semua Sepitas Akademik Mulai dari Pimpinan Dosen Termasuk juga Teman-teman mahasiswa Mudah-mudahan itu Semua Kita diberikan Kesehatan Dan terhindar Dari Penyakit Atau tertularnya Virus Corona Inilah yang menjadi Pertimbangan Utama Ya Di Edaran-edaran Atau regulasi Yang Diturunkan oleh pemerintah Dan kemudian kita Ruju Nah termasuk Di antaranya adalah Terkait dengan KKN dari rumah KKN dari rumah Ini Sudah kita Persiapkan Kita rumuskan Sedemikian rupa Ya Oleh tim yang Sudah Ahli di Bidangnya Oleh LV2M Dan tim Khususnya di Pusat pengabdian Pada masyarakat Dengan Merujuk kepada Sebagaimana Tadi saya jelaskan Edaran yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama Yaitu Edaran dirjen Nomor 697 Terkait Dengan Di antaranya Ya Karena disitu ada beberapa Dengan Keharusan Melaksanaan KKN dari rumah Jadi Kebijakan KKN dari rumah Ini Sesungguhnya Merujuk Kepada Regulasi Yang diturunkan Atau yang dikeluarkan Oleh pemerintah Dalam hal ini Kementerian Agama Dan WN Sundan Kementerian Agama Dimana Merupakan Salah satu Satker Yang ada di bawah Kementerian Agama Maka kita Tidak Dalam posisi Yang memilih Kita berada Dalam posisi Mengikuti Regulasi Yang diturunkan Oleh pemerintah Nah Oleh karena itu KKN Dari rumah Itu Sesungguhnya Ini merupakan Perpanjangan Dari Kebijakan Kementerian Agama Dan Nama ini Dirjen Pendis Nanti Pak Kepala Pusat Akan menjelaskan Bagaimana Sesungguhnya KKN NDR ini Mulai dari Tujuan Sampai Output Outcome Seperti apa Tapi saya ingin Menjelaskan Disini Bahwa Penerapan KKN DRI Dengan Pertimbangan Pertimbangan Yang sangat Matang Sebenarnya Saya tadi Jelaskan Disamping Merujuk Kepada Hedaran Dirjen Tetapi Juga Tentu Di sisi lain Kita juga Mengikuti Dari Apa namanya Regulasi Yang diturunkan Oleh Yang dikeluarkan Oleh Provinsi Jawa Barat Dimana kita ini Berada Terkait dengan Kondisi Apa namanya Pengembangan COVID-19 Di Jawa Barat Sehingga Sudah Kita Kemudian Merujuk Kepada Edaran Dirjen Terkait dengan KKN Dari rumah Kemudian Juga Ditambah Dengan Peraturan Atau Regulasi Yang ada Di Provinsi Jawa Barat Maka Sejujurnya KKN Dari rumah Ini Merupakan Pilihan Yang Tepat Untuk Dilaksanakan Tentu Saya juga Memahami Memahami Bahwa Kita punya Apa Punya Proyeksi Bahwa KKN Itu Pengennya Seperti Angkatan-angkatan Sebelumnya Pengen Di lapangan Segala macem Saya Pasti kita semua Pimpinan Memaklum Itu Tetapi Aspek Kesehatan Itu Lebih Diutamakan Apa Namanya Oleh Kita Karena Kita Menginginkan Semuanya Dalam Keadaan Sehat Sebab Bagaimanapun Dalam Kondisi Seperti Hari ini Maka Pilihan Yang Paling Tepat Adalah KKN Dari Rumah Nah Terkait Misalnya Harapan Harapan Bahwa Keinginan Bahwa KKN Ini Karena Tujuan KKN Itu Diantaranya Adalah Bagaimana Mahasiswa Itu Punya Pengalaman Dalam Berinteraksi Dengan Masyarakat Saya Kira KKN DR Yang Apa Namanya Medianya Diantaranya Menggunakan Media Sosial Seakhirnya Ini Tidak Menjadi Halangan Kita Untuk Melakukan Interaksi Sosial Dengan Masyarakat Walaupun Dengan Menggunakan Virtual Menggunakan Media-media Sosial Atau Boleh Jadi Mungkin Di Jona-jona Tertentu Di Jona-jona Yang Hidup Boleh Jadi Mungkin Di Samping Virtual Ada Interaksi Langsung Tentu Dengan Protokol Kesehatan Tapi Sesungguhnya Yang Paling Dominan Yang Kita Prioritaskan Itu Adalah Menggunakan Virtual Nah Kenapa Saya Katakan Bahwa Virtual Ini Tidak Menjadi Halangan Kita Untuk Berinterasi Dengan Masyarakat Nah Kalau Kita Melihat Trend Masyarakat Hari Ini Dimana Media Sosial Itu Menjadi Salah Satu Media Yang Dominan Dalam Membangun Karakter Masyarakat Maka Sesungguhnya Media Ini Juga Bisa Dijadikan Oleh Kita Bagaimana Kita Berinteraksi Bagaimana Kita Ini Merekayasa Sosial Bagaimana Kita Ini Punya Dampak Yang Positif Bagi Perkembangan Masyarakat Oleh Oleh Karena Itu Saya Tentu Berharap Mudah-mudahan Teman-teman Para Mahasiswa Calon Peserta KKN DR Dari rumah Memahami Regulasi Atau Kenapa Kebijakan Akademik Terkait KKN DR Itu Seperti Yang Akan Disosialisasikan Pada Hari Jadi Kesimpulannya Karena Ini Merujuk Kepada Edaran Dari Kementerian Agama Kemudian Juga Melihat Kondisi Pandemi COVID Hari Ini Lalu Kemudian Juga Mempertimbangkan Kesehatan Dari Kita Semua Maka Akhirnya KKN DR Ini Kita Putuskan Untuk Menjadi Skema Di Tahun 2020 Ini Saya Tentu Berdoa Mudah-mudahan Pelaksanaan KKN Dari rumah Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Teman-teman Bisa Menjadikannya Sebagai Sebuah Wahana Untuk Berinteraksi Dengan Masyarakat Secara Virtual Dan Tentu Yang Paling Utama Mudah-mudahan Allah Subhanahu Menyertai Langkah-langkah Kita Semua Niatkan KKN Dari rumah Ini Sebagai Salah Satu Bentuk Da'wah Amar Ma'ruf Nahimungkar Sehingga Samping Memenuhi Kewajiban Akademik Tapi Juga Kita Mendapatkan Apa Namanya Bagian Dari Kewajiban Amar Ma'ruf Dan Nahimungkar Akhirnya Demikian Terima kasih Atas Waktunya Mohon maaf Kalau ada Keluruan Ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh